Memiliki nama besar di industri hiburan membuat kehidupan para selebriti tak lepas dari sorotan. Bukan hanya aktivitas keseharianya, kisah asmara para seleb pun tak lepas di kulik. Nggak sedikit yang tunjukkan potret mesra dengan pasangan di laman media sosial. Namun, kemesaan yang ditampilkan para seleb di media sosial rupanya tak bertahan lama. Beberapa di antaranya putuskan merpisah dengan pasangan meski sudah dalam ikatan pernikahan. Namun yang mencuri perhatian, perceraian para seleb ini terjadi di usia pernikahan mereka belum genap 3 bulan. Berbagai alasan menjadi faktor para artis untuk yakin menceraikan suami pada usia pernikahan yang singkat. Mulai dari alasan orang ketiga hingga ekonomi. Terbaru ada Hana Hanifah yang umumkan bercerai dari sang suami yang baru 1 bulan dinikahinya. Berikut di rileo.net rangkum dari berbagai sumber, seleb bercerai belum genap 3 bulan menikah. Hana Hanifah baru saja memutuskan bercerai dengan sang suami, Randi, yang disebut selingkuh usia sebulan menikah. Kabar perceraian ini mulai tercium publik ketika Hana Hanifah kerat membagikan unggahan galau di media sosial. Dalam salah satu unggahan, Hana Hanifah pun mengungkapkan rasa penyesalan karena pernah bertemu dengan suami. Setelah bercerai dari pesepak bola, Ratu Rizky Nabila dipersunting oleh pria asal Libya pada 26 November tahun 2022. Namun, diduga karena bohong soal pekerjaan, mereka bercerai usai dua hari menikah. Sebelum menikah dengan Josif Al-Zayarsen, Rina sempat berumah tangga dengan seorang pria yang identitasnya disembunyikan. Namun sayang, pernikahan pertamanya itu hanya bisa bertahan selama 50 hari. Perceraian menjadi takdir yang harus diterima Salma Fina Sunan saat usianya baru 18 tahun. Di persunting Taki Malik pada 16 September tahun 2017, pernikahannya hanya berjalan selama dua bulan. Taki menjatuhkan talak satu pada 20 November tahun 2017 lewat sambungan telpon. Artis sekaligus model cantik, Belaluna pernah mengejutkan publik, kala mengaku sempat menikah hanya dalam kurun waktu delapan jam saja. Itu terjadi di pernikahan ketiga Belaluna dengan pengusaha kaya bernama Hendro Prayito atau Nana. Hal itu karena Nana ketahuan berbohong dan ternyata telah memiliki istri sah dan juga anak. Terima kasih telah menonton!